Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajr Custom Pan Oke, di kesempatan kali ini tentunya masih seperti yang biasanya Yaitu masih membahas di seputaran pengecatan airbrush Untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu Bagaimana cara ataupun proses pengecatan pada kerangka motor Supaya hasilnya bisa maksimal ataupun tidak mudah terkelupas Untuk itu, di kesempatan kali ini akan saya berikan tips atau triknya Supaya hasil pengecatannya bisa lebih awet Karena untuk pertanyaan yang banyak masuk di konta WA saya Yaitu mengenai bagaimana cara pengecatan pada kerangka ataupun pelek Yang intinya pada media besi, babet ataupun aluminium Oke, seperti apa proses dan langkah-langkahnya? Jangan di skip dan simak videonya sampai selesai Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut ke langkah-langkahnya Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya Yang tujuannya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan airbrush Oke, berikut ini proses dan langkah-langkahnya Oke, jadi sebelum kita cat warna intinya Ini saya dasari terlebih dahulu dengan warna silver metallic Jadi untuk prosesnya itu yang perlu teman-teman ketahui Jadi setelah saat proses pengamplasan Selesai pengamplasan, kemudian dicuci sampai bersih Menggunakan sabun, kemudian dijemur Nah, yang perlu diketahui teman-teman Yaitu di saat proses cat epoksi Media harus benar-benar kering Ataupun media tidak boleh dalam keadaan dingin Ataupun misalkan teman-teman saat ingin melakukan proses epoksi di pagi hari Itu alangkah sebaiknya media harus kita jemur terlebih dahulu Karena apabila media besi, aluminium ataupun babet Yang nginap satu malam, otomatis medianya dingin Jadi apabila ingin di epoksi di pagi hari Harusnya dijemur terlebih dahulu Jadi intinya media itu saat kita epoksi Harus keadaan tidak boleh dingin Karena media besi ini apabila tidak terkena panas Maka akan menjadi dingin Nah, itulah penyebabnya cat epoksinya tidak bisa melekat dengan sempurna Yang akhirnya bisa mudah terkelupas Dan untuk media besi ini juga selain di tahap epoksi Juga di tahap selanjutnya juga seperti itu Jadi setiap stepnya ataupun setiap langkah-langkahnya Harus kita jemur terlebih dahulu Supaya catnya nanti yang akan kita semprotkan Bisa melekat dengan sempurna Selain itu, di saat proses pengecatan Diusahakan jangan saat cuaca dingin Ataupun musim penghujan Karena apabila dilakukan dalam keadaan cuaca dingin Maka akan berembun Sehingga cat yang kita semprotkan Akan bercampur dengan air Dan itulah penyebabnya Catnya tidak bisa melekat dengan sempurna Tetapi apabila proses pengecatannya di dalam ruangan Serta dilengkapi dengan open Itu tidak masalah Jadi yang saya jelaskan ini Apabila saat proses pengecatannya di luar ruangan Itulah trik ataupun pengalaman yang saya ketahui Dan apabila teman-teman memiliki trik Selain yang saya jelaskan ini Bisa ditulis di kolom komentar Oke, setelah cat silbernya ini Kita semprotkan merata ke semua bidang Kemudian kita diamkan 10-15 menit Kemudian lanjut pada cat intinya Untuk cat inti Ini cat oblosan Untuk tutorialnya sudah ada Silahkan cek di video yang sebelumnya Selanjutnya Setelah cat intinya ini kering Kemudian kita lanjutkan proses pengekliran Ataupun proses finishing Untuk pengeklirannya Saya memakai clear coat Nippon HG Dan untuk thinnernya Saya pakai thinner seperus Untuk perbandingannya Clear 4 Hardener 1 Dan thinnernya 3 Untuk spray gun Saya pakai spray gun Awarita Nozzle 0,8 Dan tekanan angin Di angka 40 PSI Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Pengekliran di lapis yang pertama ini Kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu Hingga merata ke semua bidang Kemudian setelah Kita semprotkan tipis-tipis Merata ke semua bidang Kemudian kita diamkan terlebih dahulu 10-15 menitan Kemudian selanjutnya Setelah 15 menit Kita lanjutkan di proses Pengekliran di lapis yang kedua Terima kasih telah menonton! 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 Berikut ini hasil dari proses pengecatan kerangka motor Oke cukup sekian dari saya Semoga sedikit trik yang saya bagikan ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton